Kok, 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 kok? Ih, Riko gak asik nih, malah ketiduran. Kak, ngomong Riko masih tidur. Kita gini-gini yuk. Apa itu, Jom? Gini-gini yuk. Waktu dulu kita udah ngelakuin. Apa sih, Jom? Ngomong tuh yang jelas. Apa sih, Jom? Itu tuh. Itu apa? Itu, masa kamu gak perak-perak lupa sih? Kamu beneran? Beneran, aku. Yaudah, yuk. Udah lama nih, aku dianggurin. Ayo, ayo. Eh, sebentar. Aku pastiin dulu, Riko udah tidur beneran atau belum? Udah, udah. Dia tuh tak tidur. Yuk. Udah, Mas. Buka aja duluan. Aku ngasih dulu untuk aja. Aku nanti aja. Beneran. Ayo, coba, Mas. Siap, Mas. Iya, Mas. Sabah. Ada, Gas. selamat menikmati itu ya namanya perempuan masih pagi bukannya penduduk nyapu masak malah mainan hp aduh mata kamu tuh apa gak liat maksud kamu tuh apa kalau aku gak bisa ngeliat mana mungkin aku bisa nyapu bisa masak bisa ngepel bisa cuci piring kalau kamu bener-bener bisa melihat kenapa yang kamu sapu kakiku oh alah masih punya kaki toh aku kira dari tadi duduk itu lumpuh oh lama-lama kamu ngelunjak ya emang kamu itu pantas untuk dilunjak oh kamu berani ya sama aku itu kenapa toh kamu kira aku takut sama kamu yaudah ya kita single kamu kira aku takut hei hei ada apa ini pada ribut ini loh mas Cinderella kamu pagi-pagi udah ngajak ribut itu loh mas adik kamu yang paling brengsek sebenernya itu pagi-pagi udah ngajak berantem berani-beraninya ya kamu ngatang-ngatain aku brengsek apa kamu berani sama aku kamu takut aku pagi-pagi malah ribut malu sama tetangga hei septi bisa gak kamu hormati kakakmu itu iya mas bela aja terus tuh Cinderella kamu ya emang kupans bela mas aku lama-lama gak betah ya tinggal disini ya bagus dong kamu pergi aja sana hei wanita jadi-jadian asal kamu tau ya rumah ini tuh rumah peninggalan orang tua kami jadi aku udah berhak disini tuh mas adik kamu ngelawan aku kan mas tuh mas dia cuman diem aja masa adik kamu ngelawan aku terus kamu cuman diem aja ngadu aja terus sampe sukses kamu lama-lama ngunjak kamu pergi sana sana pergi mas iya kamu tuh sebenernya saya angkot saya angkot iya mas sekarang kamu boleh belain dia tapi lihat aja nanti kalau kamu udah tau kelakuan aslinya Ica biar nangis-nangis kamu pasti mas sudah lah biarinya ya bener kan mas kamu sayang sama aku ya iya yaudah yaudah kalau gitu adik kamu usir aja dari rumah sini ya emang kenapa kamu tau sendiri kan tadi adik kamu aja ngelawan sama aku masa aku terus-terusan mau dilawan sama adikmu kok kamu gak bilang dari dulu kalau adikku kayak gitu kan aku gak enak mas nanti aku dikira ember yaudah nanti aku usir adikku kok nanti aku maunya sekarang sekarang iya sekarang mas oke kalau gitu yes akhirnya aku bisa ngusir-ngusir sekuman itu lega tega banget ya mas Pajo sama aku udah tau istrinya sama aku kayak gitu masih aja dibelain bukannya ngebelain aku malah ikut-ikutan musuhin aku padahal setelah ibu sawak meninggal aku udah gak punya siapa-siapa selain mas Pajo ada apa lagi nih mas Pajo iya mas bentar iya mas ada apa tau mas kamu harus pergi pergi loh kenapa mas karena kamu selalu jahat sama kakak ipar kamu itu fitnah mas dia yang selalu jahatin aku bohong bener mas istri mas Pajo itu yang selalu jahat sama aku mas tiap hari aku disuruh nyapu suruh ngepel ngeci piring sedangkan dia mas enak-enakan main hp mas alah kamu itu bohong udah kamu pergi sana tapi mas sana pergi kamu tega mas ini juga rumahku mas alah pergi sana cantik juga ya aku ansan banyak laki-laki yang tergila-gila denganku eh eh mas Pajo ngegetin mas semua kemauanmu udah aku turut pintu nah gitu dong mas kalau pengen disayang nah kalau gitu aku tak tengok kebun dulu ya iya pulangnya yang lama juga gak apa-apa lah kok bisa eh maksud aku pulangnya jangan lama-lama ya gitu dong yuk deh aku berangkat iya saatnya aku seneng-seneng jangkau temanku si kuman si seti itu udah pergi terus suamiku yang udah haki-haki itu udah pergi juga saatnya aku telpon temen-temenku cum ya Rik semenjak Icak nikah sekarang udah gak asik ya cum biasanya kan Icak selalu ngajak kita seneng-seneng cum ngasih yang enak-enak ya Rik ya sayang udah nikah sekarang cek cek lelupun cek angkat angkat rik angkat iya cek halo gimana cek apa ke rumahmu loh emang suamimu kemana cek keluar keluar iya kesana tapi kasih anget-anget ya ini aku sama cum kedinginan ini awas lho bong ya ya yaudah ini kami kesana apa Rik kasih anget-anget iya cum ayo kesana loh safety pak le mau kemana kamu hujan-hujan begini aku mau ke rumah pak le lah ya boleh saja ke rumah pak le tapi ada apa ini kok hujan-hujan jalan kaki aku diusir pak le sama mas paico loh lah kenapa aku selalu ditindas terus difitnas terus-terusan sama istrinya itu pak le oh masmu paico itu mau perang ajar dia ya dia itu dititipin kamu seluruh rawat kamu kok malah disiasain lah emang kamu nakal paling ya enggak pak le sekarang mas paico lebih milih sama istrinya pak le lebih percaya lebih percaya sama istrinya daripada percaya sama aku pak le oh masmu paico ini tak marahin nanti yaudah kalau gitu kita temuin paico aja iya pak le ayo ih mana sih mereka lama banget permisi permisi iya masuk aja pintunya gak dikunci kok makin semok eh pada ngapain kalian sini duduk-duduk nah ini udah disediain bukannya suruh makan iya cak gila kamu ya dah sini duduk terus ini kami suruh ngapain cak kesini suruh nemenin aku lah aku di rumah sendirian dia kata nyamuk dikasih anget-anget terus mana anget-angetnya kamu pilih dada paha susu apa sayap kamu pilih yang mana cuman aku apa aja mau korik jom kamu ini kalau hewan kriteria hewan apa tau jom ya wak kadal apa buaya jom masuk kamu apa sih rik nah ya semuanya mau ya milih satu tau jom jom masak kamu burung semua yaudah gak usah udah ribut selamat menikmati selamat menikmati kok, kok, kok ih Riko gak asik nih malah ketiduran gak, ngomong Riko masih tidur kita gini-gini yuk apa itu Jom? gini lho, waktu dulu kita udah ngelakuin apa sih Jom? ngomong tuh yang jelas apa sih Jom? itu tuh itu apa? itu, gak pernah-perak lupa sih kamu beneran? beneran aku yaudah yuk, udah lama nih aku dianggurin ayo, ayo eh sebentar aku pastiin dulu Riko udah tidur beneran apa belum? udah, udah dia tuh udah tidur yuk yaudah disini aja udah mas buka aja duluan yaudah duluan buka aja aku nanti aja beneran ayo coba iya mas sabar iya mas, sabar pak Lek tapi pak Lek aku takut pak Lek nanti kalau aku pulang ke rumah diusir lagi sama mas payjo pak Lek udah, tenang aja itu jadi urusan pak Lek nanti kalau tapi kamu bener gak salah kan? sumpah pak Lek aku gak pernah ada salah sama mas payjo dari kecil aku nurut terus sama dia tapi sekarang dia lebih percaya sama istrinya pak Lek makanya mas payjo benci sama aku yaudah dah yuk oh Lek itu payjo pulang tuh dari mana kamu Jok? pak Lek dari sawam pak Lek kamu ini ngurusin adik satu jok ke pecus ya? gak pecus gimana pak Lek? gak pecus gimana gimana? kenapa kamu suruh adikmu? habis bandel enggak pak Lek aku gak pernah bandel kok sama mas payjo ini yang bener yang mana ini? bohong kamu udah-udah kita bicara di rumah malu denger orang eh kamu tadi ngomong apa sama pak Lek? aku gak ngomong sama pokok mas sep kamu jangan ngomong aneh-aneh sama pak Lek enggak malu eh Jok ini motor siapa ini? kok ya kayak asing aku gak pernah lihat ini aku gak tau pak Lek motor siapa yaudah ayo cepat masuk loh ini siapa tidur ini? aku gak tau pak Lek itu siapa? mungkin apa temenmu dok Sabti? bukan pak Lek aku gak kenal eh eh ampun pak ampun pak eh kamu itu siapa ini? kok ampun-ampun iya siapa? ini pak saya antar makanan tadi pak meninggal kan udah ngomong sama kamu kamu itu harus dijaga adikmu iya jangan cuma iya-iya tok iya pak Lek kalau ada masalah itu diomongin jangan main usir-main usir dia itu adikku satu-satunya loh Jok kalian itu cuma dua bersaudara yang rukun iya pak Lek kalau dibilangin cuma iya-iya awas kalau dibilangin lagi ah astagfirullah he he apa-apaan ini? he wanita jajajan ternyata kelakuan kamu bejet juga ya sering fitnah aku gak nyagal kelakuan kamu kayak gimana ma enak-enak kamu tidur sama siapa lagi nih? bangun-bangun tahun-bangun apa sih kamu bising banget sih? Pak Lek Pak Lek siapa sih tak? kalau itu gak usah dikukin kamu harus janji loh Jok sama aku kalau kamu itu mau ngelindungi adik kamu iya pak Lek aku janji Pak Lek Pak Lek Pak Lek Pak Lek harus lihat ini pak ada apa ini? udah pak Lek ada apa Pak Lek Pak Lek ayo pak Lek Pak Lek harus jual itu pak Lek ada apa siapa itu? astagfirullahaladzim ya Allah tutupin tutupin siapa ini? siapa ini Jok? gak tahu aku Pak istrimu Jok begini Jok udah keluar 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 ayo keluar eh malu aku lihatnya keluar wah wah kak gimana nih Jok udah sepang sama suami-sami mana ya Jok kita ceroboh sih gimana Jok Ruk iya kamu itu Jok iya pak Lek ini cerita apa ini? aduh aku juga gak tahu Pak Lek sampai bisa begini gak tahu gak tahu kamu itu menggobrol banget Jok punya istri sampai gak tahu kalau dia selingkuh begini eh kamu anak mana kamu? anak mana ngomong? anak bisa sebelah Pak T terus kenapa kamu bisa berbuat begini sama istrinya keponakan ku? aku hilah Pak T icak kamu bilang hilap hilap apa menikmati kamu? ya tadinya hilap terus lama-lama menikmati aduh Jok ini kalau Pak Lek udah gak bisa ngomong Jok terserah kamu ini kamu mau maafin istri kamu apa gimana Pak Lek udah bingung? aku aku udah gak mau Pak Lek sama istri aku itu habis dia selingkuh eh kamu ya kamu harus membiayai perceraian antara Icak ini sama ponaanku Pak Jok terus kamu harus nikahi Icak ini bersediaan kamu? ya Pak Lek aku sedia bergantungan Jok ya Pak Lek aku tanya sama kamu bener kamu ikhlas lepas istrimu ini? saya ikhlas Pak Lek yaudah kalian pergi sana pergi ini Mas Pak Jok ini karma buat kamu Mas sekarang kelihatan kan siapa yang jahat siapa yang baik ya makanya saya minta sama kamu Jok kamu melindungi adik kamu kasihan dia enak sebatang kara loh gak punya bapak punya ibu cuma punya kamu iya Pak Lek aku janji lagi Tidak Tidak